selamat datang di channel youtube kami RevaOfficial sebelumnya jangan lupa tekan tombol like, komen, share, and subscribe untuk mendapatkan berita yang terbaru dari channel youtube kami RevaOfficial mari kita simak bersama-sama kelelahan, Putri Isnari dilarikan ke rumah sakit penyanyi jebolan DA Putri Isnari dikabarkan dilarikan ke rumah sakit karena kelelahan kabar tersebut disiarkan ke masyarakat oleh Putri Isnari melalui akun Instagram pribadinya saat dikonfirmasi, sang manajer mengatakan Putri Isnari dilarikan ke RS, Menteng, Jakarta Pusat sejak Jumat tanggal 3 Juni tahun 2022 kemarin dirawat di RS kata manajer Putri Isnari saat dihubungi awak media Jumat tanggal 3 Juni tahun 2022 sang manajer menambahkan jika sang pedangdut kala itu kelelahan usai mengisi sebuah acara kendati demikian, hingga saat ini Putri Isnari masih menjalani observasi lebih lanjut untuk mengetahui kondisi fisiknya kondisinya lagi kelelahan jadi masih proses observasi lanjutnya sebelumnya, Putri terlihat mengunggah momen dirinya berada di ranjang rumah sakit selain itu, tampak tangan kirinya dibalut dengan infus hal itu ia bagikan melalui Instagram story DA4 garis bawah Putri Isnari 03 pada Jumat tanggal 3 Juni tahun 2022 dalam video yang ia bagikan, Putri Isnari tampak mengenakan baju motif batik dengan selimut coklat terlihat tangannya sembari mengelus nyelus perutnya yang sedang sakit sehat-sehat anak baik, tulis Hari Putra selanjutnya, ia juga terlihat mengabadikan momen di mana Hari Putra ikut tidur di samping kasur rumah sakit untuk menemani dirinya Putri Isnari terbaring lemas di RS, manajer ungkap kondisi terkini Putri Isnari kabar mengejutkan datang dari aktris Putri Isnari melalui Instagram, ia membagikan unggahan saat tengah terbaring lemas di kasur rumah sakit Kekasih Hari Putra ini nampak berbaring lemas dan memejamkan mata Ketika membagikan potret tersebut, Putri Isnari sambil memanjatkan doa Sang pedangdut ingin segera sembuh Ya Allah, hilangkanlah penyakit ini, sembuhkanlah Hanya engkaulah yang maha menyembuhkan Tidak ada kesembuhan selain kesembuhan darimu Kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit, tulis Putri Isnari Lantas terkait itu, sang manajer, angkat bicara mengenai kondisi Putri Isnari Diberitakan kompas, Putri Isnari dilarikan ke rumah sakit karena kelelahan Selain itu saat ini, Putri Isnari sibuk syuting untuk video klip terbarunya yang begitu padat hingga membuatnya sangat kelelahan Manager mengungkapkan, Putri Isnari masuk rumah sakit sejak Jumat, tanggal 3 Juni tahun 2022 Gara-gara kecapean, lagi syuting juga kan, terang sang manajer, Jumat, tanggal 3 Juni tahun 2022 Dalam kesempatan itu, sang manajer turut menjelaskan kronologi Putri Isnari dilarikan ke rumah sakit Ia mengatakan, pada Jumat, tanggal 3 Juni tahun 2022, sang pedangdut ada syuting yang jadwalnya begitu padat Namun karena kondisinya melemah, akhirnya Putri Isnari dirawat di rumah sakit Padahal menurut keterangan sang manajer, jadwal kegiatan Putri sudah dikurangi Itu awalnya gini sih, kan syuting gitu, jadi dia tuh kecapean gitu, jelas manajernya Sebenarnya udah dikurangin aktivitasnya Jumat kemarin agak padat aja Kebetulan hari Kamis tanggal 2 Juni ada 2 jadwal televisi, dari situ drop imbunya Kendati demikian, manajernya menerangkan Putri Isnari sudah mendingan setelah diinfus Ia mengatakan, pedangdut 20 tahun ini hanya kurang istirahat saja Nggak, kurang istirahat aja sih, ungkap manajernya Lanjut, manajernya mengatakan kondisi Putri Isnari sudah terus membaik setelah 2 hari dirawat Sang manajer berharap, pedangdut cantik itu segera dibolehkan keluar dari rumah sakit Ya ini Putri sudah berangsur membaik, lanjutnya Sebelumnya, Putri Isnari sempat membagikan potret saat sudah dalam kondisi lemas Bahkan menurut Putri, Hariputra sangat mengkhawatirkan dirinya Dikarenakan ia merasa badannya lemas hingga alami muntah-muntah Tak sampai di situ, Hariputra juga menjaga Putri Isnari hingga menginap di RS